Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube apa kabar semuanya Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin Berikut admin sampaikan berita yang lagi viral di kota Ternate Berikut tulasannya puluhan tahun mengabdi tanpa gaji Uyung terima penghargaan dari Polres Ternate 12 Mei 2020 Kapolres Ternate AKBP Azari Juwanda memberikan penghargaan kepada Asrul Usman Syah Selasa 12 Mei 2020 Ternate malut post ID setelah disambangi dir lantas polda Maluku Utara Asrul Usman Syah alias Uyung juga menerima tamu dari Polres Ternate Kapolres Ternate AKBP Azari Juwanda bersama Kabar Gops Sat Lantas dan Sat Bin Mas menjenguknya sekaligus memberikan piagam penghargaan dan bantuan sosial Pada Selasa 12 Mei 2020 Penghargaan itu diberikan Polres Ternate atas dedikasi dan partisipasinya membantu tugas polisi lalu lintas di kota Ternate Yang sudah beliau lakukan sejak lama dan tidak kenal lelah, tulis Azari dalam postingan di Facebook Pihaknya juga memberikan bantuan sembako serta mendoakannya agar secepatnya sembuh Sekadar diketahui, Pak Uyung adalah sosok yang dikenal akrab oleh warga kota Ternate Karena sudah puluhan tahun membantu menjaga arus lalu lintas di kota Ternate Aktivitas ini dilakukan Pak Uyung tanpa imbalan gaji Areal perempatan Kelurahan Salero, tepatnya di lapangan Sunyelamo Sebelumnya, ada akun FB yang membagikan kondisi Pak Uyung yang tengah sakit Dan tubuhnya terlihat sangat kurus Kemudian isi kepsionnya meminta masyarakat kota Ternate Untuk mendoakan kesembuhan Pak Uyung yang memang sudah puluhan tahun mengatur arus lalu lintas Dengan sebuah rivit di mulutnya dan mengarahkan pengendara dengan tangan kanannya Seperti petugas lantas Aktivitas Pak Uyung ini dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan Untuk masyarakat asli kota Ternate yang secara keseluruhan sangat mengenal Pak Uyung Dengan sangat akrab, oleh karena itu ketika melihat postingan tersebut Beramai-ramai seluruh masyarakat kota Ternate pun antusias mendoakan kesembuhan Pak Uyung Karena pengabdiannya tanpa gaji Wah selamat ya Pak Uyung Semoga hadiah yang Pak Uyung dapat dari keikhlasannya mengatur lalu lintas ini Tidak hanya mendapat hadiah dunia saja Tetapi juga diberi hadiah kasih sayang dunia akhirat oleh Allah SWT Amin Akhir kata, admin doakan semoga Pak Uyung cepat sehat Dan bisa melakukan aktivitas yang disenanginya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!